Sisi usia lebih tua, Mbak Asyir. Dan kemudian dari sisi penyakit lebih komplikated, Mbak Asyir. Saya ingat betul ketika tahun 2010 itu begitu undang-undang gerasi kita putuskan, kita ketok itu. Tiga bulan berikutnya ternyata ada pihak yang kemudian diberikan gerasi oleh presiden, saya tidak sebut namanya. Dan waktu itu ketika dikasih gerasi, dia dalam keadaan terbaring dan bahkan konon berobatnya di Singapura, nafasnya pakai alat pernafasnya selang juga. Begitu kemudian diberikan gerasi hidup sampai sekarang kok. Anda mencurigai apa? Saya kira itulah aspek kemanusiaan perspektif orang-orang itu. Subjektif berarti ya? Iya perspektifnya orang-orang itu. Tapi kalau kemudian ditambahkan ada pertimbangan dari MA, ada pertimbangan dari rumah sakit, yang sudah penyakit yang disebutkan di berbagai media kan disebutkan sudah cukup berat, begitu penyakitnya dan lain sebagainya, itu menurut Anda juga masih subjektif. Hal-hal yang seperti itu. Kalau di dalam undang-undang itu kan memang yang dimintai pertimbangan hanya mahkamah agung. Nah mahkamah agung itu kan pertimbangan juga pertimbangan hukum. Dan kalau kita lihat coba, ente lihat di tracking terhadap putusan-putusan mahkamah agung. Berapa putusan diskon yang sudah dikeluarkan melalui PK atau melalui kasasi. Itu ada lebih dari 18 selama 3 tahun terakhir, yang kemudian di setiap putusan-putusan tipikor itu adalah tahu direndahkan. Bahkan kemudian menariknya, bagaimana kemudian yang kasus masalah keren yang pelindu dua. Itu kan kemudian dibebas, dibebasan sama sekali. Padahal di situ difonis berapa tahun? Difonis 7 tahun, lalu kemudian dia dibebaskan. Ini kan kemudian memang persoalan-persoalan kerasi itu, lagi-lagi memang persoalan subjektifitas. Kalau saya melihatnya bukan persoalan siapa di keregrasi, dan bagaimana beri kerasi, persoalannya adalah apakah pemerintahan sekarang betul-betul komitmen dalam pemberantasan korupsi atau tidak? Nanti kita lihat. Anda lihat coba kemudian. Dengan adanya pengeluaran kerasi ini, pemberantasan kerasi ini dengan alasan kemanusiaan tadi, dan itu disebutkan alasan adalah satu dari sekian ratus yang tidak diterima, satu yang diterima misalnya dikabulkan. Menurut Anda komitmennya kemudian dipertanyakan? Komitmen pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dipertanyakan? Terlalu sektoral ya ketika melihat komitmen pemberantasan korupsi hanya kemudian dilihat dari sisi kerasi, terlalu sektoral. Kita harus melihat misalnya konsepsi pemerintah, misalnya dari rancangan undang-undang KUHP. Coba lihat undang-undang KUHP di pasal-pasal 604, 603, 607. Itu semuanya adalah justru semangatnya mengurangi hukuman-hukuman yang semula mendeliver dari undang-undang tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 11. Yang itu adalah hukuman-hukumannya itu adalah 4 tahun, didiskor menjadi 2 tahun. Yang dendanya 100 juta menjadi 10 juta. Coba lihat ini, ini menunjukkan betapa sesungguhnya komitmen pemberantasan korupsi bagi saya, menurut saya, dalam pemerintahan Jokowi masih sangat dipertanyakan.